Depok dari banjir bandang yang melanda kecamatan Inerie tidak hanya merusak rumah warga dan menelan korban jiwa, namun ada kampung adat yang merupakan kampung wisata megalitikum yang terancam rusak akibat tertimpa longsoran tanah, terlebih ketika musim penghujan tiba. Hujan deras yang melanda kecamatan Inerie beberapa waktu yang lalu dan menghancurkan lima rumah warga serta menelan tiga korban manusia ternyata berdampak juga terhadap keberadaan kampung adat Cere yang merupakan salah satu destinasi pariwisata selain kampung adat Magilewa yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu telah mengakibatkan tanah longsor tepat di belakang kampung adat Cere. Tidak itu saja, material longsor tanah juga merusak tanaman milik warga baik berupa kemiri, kakao maupun kelapa dan vanili. Selain itu jarak antara tebing yang longsor dengan rumah adat milik warga sekitar kurang lebih 4 meter. Jurang yang dalam dan dipenuhi material longsoran menambah rasa cemas bagi warga kampung Cere pada saat curah hujan tinggi. Yuliana Meo, salah seorang warga kampung Cere menuturkan, saat ini kampung Cere didiami 13 kepala keluarga. Mereka berharap pemerintah daerah segera memperhatikan mengingat musim penghujan sudah dekat. Ya kami, kami sentermakan sekitar jam 8, tapi saya masih dengar bunyi banjir. Nanti banjir di mana, saya dengar di belakang rumah, tidak ada, di mana, terjauh. Padahal di sini, nanti pagi ini, kami dapat lihat. Jadi ini, berharap kami semoga ada, bisa memperhatikan apa yang dengan adanya sekarang ini. Mempatu yang sekarang ini ya, berondoraknya tanaman-tanaman ini, ini kebanyi, kemiri, belakang, pisang, coklat, hamil, jenis. Masyarakat kampung Cere ingin menyelamatkan kampung adat Cere yang juga merupakan tempat tinggal warga dan salah satu tujuan wisata adat. Dari Kabupaten Ngadah, Lexi Nono, TVRI NTT.